Video ini viral di masyarakat, pasca penghitungan suara pemilu 2024 selesai. Aksi caleg ini dilakukan setelah mengalami suara yang diraih dalam kontestasi pemilihan. Menyebut penutupan jalan sudah direncanakan sejak lama dan bukan karena ia tak terpintas. Pasca pemilihan umum hari Rabu. Ditumpukan paving di Jalan Kenanga, Desa Jambewangi, Banyuwangi pada kami selalu. Bang Singit atau Tinggi. Namun demikian, pihak Padepokan tetap melakukan terapi. Ayo jumpa lagi di Bang Jika Channel. Kali ini seru banget guys. Karena pemilu ini guys, ada beberapa orang yang nyala dan nggak dipilih. Mereka gagal. Mereka setelah ada yang nutup jalan, ada yang ngancurin pos ronda, ada yang bongkar jalan, ada yang bongkar gorong-gorong, ada yang tarik kembali amplop. Bahkan sampai ada yang ngidupin petasan di mejid guys. Nah seru banget kan. Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Seperti inilah video viral yang beredar di masyarakat, didugas kelompok masyarakat yang merupakan simpatisan salah satu caleg DPRD Lebak Gapil 5. Membongkar pos ronda bantuan dari dirinya dan berada di tanah miliknya yang berada di kampung Babakan Jaha, Desa Rahong, Kecamatan Malimpin, Kebupaten Lebak, Banten. Video ini viral di masyarakat, pasca penghitungan suara pemilu 2024 selesai. Dan saat ini pos ronda sudah rata dengan tanah dan hanya tersisa material kayu dan bambu. Dia ini marah sama masyarakat disitu karena dia udah capek-capek yang ngeluarin uang bikin pos ronda di tanah dia lagi. Rupanya dia nggak ada yang milih guys. Kalah deh. Maka dia pala bongkarnya semuanya ya. Terakhir dia menciptakan sendiri ya kenangan pahit dia sendiri. Dalam video viral yang beredar seorang caleg yang aksinya tidak terpuji ini menyalakan ratusan petasan di atas menara masjid di Tegal Koneng, Desa Tambakjati, Kecamatan Patok Bosi, Subang. Ia juga meneror warga dengan menyuruh anak buahnya menyalakan petasan jumbo di sejumlah titik, tepatnya di wilayah yang perolehan suaranya jelek. Aksi caleg ini dilakukan setelah mengalami suara yang diraih dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif daerah Kebupaten Subang, kalah telak dari caleg pendatang baru. Selain itu ia juga jalan dan membongkar gorong-gorong yang sudah ia bangun menggunakan dana aspirasi semenjak ia menjadi anggota Dewan Terpilih. Jangan jalan gorong-gorong dibongkar sama dia guys. Padahal dia guys sudah dua kali jadi Dewan ya kan. Tapi kali ini guys dia kalah sama caleg baru guys. Kalah telak suara guys. Jadi dia ngamuk ya nggak terima. Jalan dibongkar, gorong-gorong dibongkar ya guys ya. Gara-gara dia nggak terima kalah guys. Ini bisa disebut apa guys? Kalah mental guys ya. Timbul pikiran kotor, pikiran dengki iri guys ya. Ya guys kalau ke caleg udah kalah dia melakukan hal kayak gini itu bisa merusak reputasi dia guys. Dia hancur sendiri ya kan. Menangan dia hancur kemudian kebaikan-kebaikan dia yang udah dia ciptakan dulu guys. Udah hancur luluh dia pun udah dibenci masyarakat guys. Jadi ini memperparah situasinya guys ya. Jadi jangan pernah melakukan kayak gini kalau kamu itu kalah jadi caleg guys. Jadi terimalah kekalahan tersebut guys. Karena bisa jadi tahun depan atau lima tahun lagi kamu bisa menang guys. Karena ketulusan kamu dalam membantu masyarakat. Kan itu intinya guys. Kericuan antara seorang warga dengan salah satu keluarga caleg ini terjadi di kelurahan kota Uneng Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga lain yang berada di lokasi mencoba melerai kericuan tersebut. Warga juga sempat terlibat adu mulut dengan caleg yang menutup akses jalan tersebut. Sejumlah polisi diterjunkan untuk mengamankan situasi di lokasi. Tak terima penutupan jalan ini, warga akhirnya juga menutup akses jalan di sisi yang lain. Ya mungkin pemilik tanah itu kalau kita bisa usahin tanah dia sudah jual. Jadi dia menutup akses jalan masuk ke sini. Jadi kami juga tutupkan hitungnya atas jalan. Ini sampai kapan Pak Pak mau ditutup? Setelah dia tidak buka, kami juga tidak akan buka. Caleg yang menutup jalan membeberkan alasan penutupan jalan ini. Ia menyebut penutupan jalan sudah direncanakan sejak lama dan bukan karena ia tak terpilih dalam pemilu 2024. Tidak ada apa, urusan persoalan dengan soal gagal caleg segala macam. Mereka di situ juga banyak memilih saya. Oh itu bukan sampai kapan lagi, itu keterusan itu tanah kan saya mau jual itu. Sudah-sudah ada pembelinya. Jadi itu tidak ada urusan dengan itu. Saya tetap jual tanah itu dengan hitungan sampai di jalan yang mereka pakai atas. Sebelumnya, seorang caleg menutup akses jalan warga menggunakan pagar perduri. Kondisi ini membuat warga sekitar kebingungan dan kesulitan menuju ke rumah mereka masing-masing. Warga berharap jalan ini kembali dibuka agar tidak menyulitkan mobilitas mereka. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Parah, parah pengguna saya. Kalah caleg, jalan-jalan ditutup ya kan. Kalau memang dia itu seorang buruk ya. Jadi ya caleg-caleg yang buruk itu, itu langsung nampak. Kalau misalnya dia kalah, dia nggak bakal terima kekalan tersebut. Dan dia bikin hal-hal aneh ya. Yang bisa ngancurin diri dia sendiri ya kan. Kan masalahnya pasti ngamuk. Kalau dia ngelakuin hal-hal kayak gitu ya kan. Apalagi nutup jalan ya. Itu langsung namanya itu langsung hancur ya. Hancur, sehancur-hancurnya. Kemudian dia juga bakal susah hidup di situ guys. Itu ujung-ujungnya dia bakal pindah dari kampung itu guys. Dia bakal malu banget guys. Makanya cara-cara itu sebelum bertindak itu pikir-pikir dulu ya kan. Pikir risiko-risikonya. Kalau kalah gimana ya kan. Karena jadi caleg itu guys banyak ngeluarin modal. Bisa puluhan atau pasusan juta gitu guys ya. Minggu hari akhir ke Jakarta laporan. Sabar-sabar bala. Ayah biarkan, ayah biarkan yuk. Dizanti. Namun dewan ayah ditelantik. Pasca pemilihan umum hari Rabu lalu sejumlah caleg yang gagal meraih kursi mengalami stres, tekanan batin hingga mental. Syaifuddin Zuhri, caleg dari Dapil, tiga kota Cirebon ini mendatangi padepokan Al-Bustomi di desa Sinarancang, kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat mendatangi padepokan pada Senin pagi, caleg nomor empat dari Partai Nasdem ini mengaku mengalami tekanan pasca penghitungan suara. Bahkan salah satu tim sesnya yang merupakan donatur pemenangan terus meracau dan meminta Syaifuddin segera dilantik di kursi wakil rakyat. Ternyata emang semuanya tidak dapat bantuan yang awalnya di iming-iming ada perbulan 10 juta sama dana terakhir. Karena untuk kompanye terakhir ternyata emang jong semua. Pasca penghitungan suara, padepokan Al-Bustomi sendiri sudah menerima dua caleg dan puluhan tim ses untuk sekedar konsultasi dan menenangkan diri. Ya kalau caleksi baru ada serta tua anak, kalau tim ses itu malah banyak, berbuluhan. Apa yang mereka keluhkan? Ya mereka intinya yang diperlukan untuk spirit kejiwanya. Kan jiwanya itu tergoncang. Ketika jiwa tergoncang, itu semuanya pasti akan tergoncang semua. Setelah video amatir yang direkam warga saat sejumlah orang mengambil kembali tumpukan paving di Jalan Kenanga, Desa Jambewangi, Banyuwangi pada Kami Selalu. Paving yang ditumpuk di Jalan Desa ini merupakan bantuan dari calon legislatif DPRD Banyuwangi yang rencananya akan dipasang saat caleg tersebut terpilih menjadi wakil rakyat. Namun, sehari setelah coblosan, pavingisasi jalan di perkampungan ini bukannya terrealisasi. Diduga karena suara caleg di dusun tersebut tidak sesuai target, sehingga bantuan ditarik kembali. Diketahui, jalan desa ini rusak parah dan tak pernah diperbaiki. Bila musim hujan tiba, jalan desa berubah menjadi kubangan air. Di Cerebon, Jawa Barat, sejumlah tim ses depresi masuk pada pokan Al-Bustomi. Ada tim ses yang melamun dan meracau, putus asa karena caleg yang diharapkan perolehan suaranya tinggi justru anjlok. Tim ses lain punya cerita yang mirip. Ia mengambil kembali amplop serangan fajar yang dibagikannya kepada warga. Pimpinan pada pokan Al-Bustomi sudah beberapa kali didatangi tim ses yang mengalami stres karena tekanan kekalahan calegnya. Sejauh ini, sejumlah tim sukses yang datang belum termasuk dalam kategori depresi berat atau tinggi. Namun demikian, pihak pada pokan tetap melakukan terapi agar pemikiran yang kalut dari tim ses tersebut bisa kembali tenang dan menerima keadaan. Kuku Haryanto tak menyangka selangkah lagi dirinya akan menjadi anggota legislatif di DPRD Wonogiri, Jawa Tengah. Pria yang berprofesi sebagai pengamen ini berhasil meraih suara tertinggi di Partai Demokrat saat kontestasi Pilek 2024. Dengan penampilan nyentrik dan gaya kampanye yang berbeda, ia mampu merebut suara pemilih. Kuku mengaku tidak mengeluarkan biaya kampanye. Bahkan alat peragapun ia dapat dari partai pengusungnya. Saya itu posisi jalanan, pengamen. Pengamen, di mana itu? Kalau minggu di wisata Gajah Mugur, obyek wisata Gajah Mugur. Kalau selain hari minggu, saya ke pasar dan door to door. Suara sementara ini saya masih tertinggi di Partai Demokrat, beroleh hampir seribu suara itu. Tapi memang masih kalah dengan partai-partai besar. Berdasarkan data resmi Komisi Pemilihan Umum hingga 21 Februari 2024, Kuku tercatat mengantongi 984 suara. Nah gimana guys, dia malah nggak bagi-bagi sembaku, nggak bagi-bagi amplop, nggak betulin jalan, malah mendapat suara tertinggi. Sementara yang lain itu, udah habis semuanya, bikin pos ronda, bikin jalan, bikin banyak ada uang habis. Tapi masakan nggak milih guys. Nah begitulah guys. Jadi walaupun kita punya skill, punya kecedasan atau dan lain-lain. Kalau masakan nggak milih, maka kita nggak bakal menang guys. Jadi untuk mengambil hati rakyat itu, butuh banyak banget modal guys ya. Kecuali kita tuh udah merintis dari nol guys ya. Ya bertahun-tahun kita rintis, kita bantu masyarakat tiap hari, sampai masyarakat itu hatinya udah jatuh hati sama kita guys. Itu kita nggak perlu lagi mengeluarin uang banyak, tapi itu udah kita lakuin bertahun-tahun yang lalu guys. Makanya ketika kita mencabungkan diri, mereka itu memilih kita guys. Kenapa? Karena kita udah menarik hati mereka guys. Itu semua berkat kebaikan-kebaikan kita yang udah kita lakuin di masa lalu hingga sekarang guys. Tapi kalau tiba-tiba ucuk-ucuk kita jadi caleg dengan ngeluarin modal sampai miliaran pun, kalau masyarakat nggak memilih ya nggak guys. Nah gitu guys, kecuali kita tuh pake-pake pemaksaan atau kecuangan kan. Tapi kan itu nggak bagus guys. Nah itulah deh guys beberapa caleg. Kagal yang depresi, yang ngamuk-ngamuk, yang bikin rusuh guys. Nah bagaimana mengurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan seanggahan, opini dan ketik di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan menjadi renung baru. Saya cukupkan video yang sampai sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.